Itu pertanyaannya kepada IDI nih, kemarin juga dalam debat capres itu salah satu, katanya kurang dokter. Jadi pertama, memang secara keseluruhan memang kurang dokter Indonesia. Dan yang kedua, adanya nggak dokter spesialis olahraga? Ya, jadi saya nggak membahas kekurangan dokternya, Bang. Nanti kita akan masuk ke debat capres lagi. Saya cuma membahas bahwa kalau bicara tentang kekhususan spesialis kedokteran olahraga, jujur kalau ke arah spesialisnya kita kurang, karena senter pendidikannya baru satu. Jadi itu gimana? IUI saja. Nah, ini yang kemudian pada saat kemudian kita bicara kekhususan, nanti ada yang namanya pelatihan khusus yang bisa kita berikan kepada dokter umum dengan kewenangan tambahan, mungkin dengan spesifikasi tadi. Spesifikasi olahraga untuk bola. Spesifikasi olahraga untuk, karena memang ada karakter berbeda-beda. Potensi. Karena pasiennya kurang sehingga nggak tertarik dari dokter olahraga atau gimana? Karena tadi, karena hampir tadi Bang Ujilanda nyampaikan bahwa pada saat kemudian bicara terkait dengan masalah tadi, ini kasus bola saja Bang. Kami pernah berdiskusi dengan dokter di PSSI. Kami pernah membuat pelatihan. Sebagian besar kasus cedera olahraga di bola larinya ke, mohon maaf, alternatif. Saya nggak bilang alternatif. Sehingga itu sangat mempunyai performance gitu. Ada satu atlet nasional, Bang Boas Salosa. Beliau ditangani dengan baik. Pernah cedera ACL juga beliau, ditangani dengan baik, akhirnya dia bisa performanya baik lagi. Bahkan bisa menjadi top score gitu lah. Nah inilah yang menjadi penting. Kita punya potensi atlet bagus, tapi pada saat kemudian regulasi, kemudian penguatan terkait dengan masalah kesehatan tidak diperkuat. Bahkan saya juga mau tanya, apakah semua atlet yang sekarang ada di klub bola atau klub yang lain atau gula dan sebagainya sudah masuk BBJ kesehatan nggak? Itu penting. Bapak yang jawab. Itu harus ada. Resik nuli nggak? Karena nanti resiko pada hasil sakit, maka negara punya kepentingan untuk bisa menjaga kesehatannya tadi. Karena ini harus performanya, harus ditingkatkan. Dan buat kami Bang, ID, kita siap untuk berkolaborasi dengan semua klub yang ada di seluruh Indonesia. Kita siap untuk membantu teman-teman di klub untuk dokternya minimal sampai kemudian dia mendapatkan fasilitas pelayanan, menyediakan dokter yang sesuai dengan kompetensinya dan betul-betul dia dokter, bukan dokter gadungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.